Eliano dan Ferdong menangis ketika dengar lagu Tanah Airku. Kasihan, Eliano menangis sampai sesegukan. Oleh ikut berkaca-kaca melihat koreo Ultras Garuda. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia menghadirkan banyak momen sedih di dalamnya setelah anak Asus Shintayong harus menelan pil pahit dengan dibantai oleh Jepang dengan skor 4 gol tanpa balas. Dan di match day kali ini, tak hanya skuad kita yang dibantai habis oleh Jepang, namun individu pemain banyak yang terkena secara mental. Seperti halnya yang terjadi pada Eliano yang sudah jauh-jauh datang dari Belanda, namun tak mendapatkan tempat di skuad Shintayong saat ini. Nama Eliano masih kalah dibanding para pemain lain yang sudah lebih nyetel karena sudah lama mendapatkan didikan dari STY. Entah apa yang jadi pikiran STY, pemain sekelas Eliano kalah saing dengan pemain liga lokal. Pasti menyakitkan bagi Eliano, jauh-jauh dari Belanda, masuk bangku cadangan saja tidak? Dan setelah laga, Shintayong mengungkapkan kenapa dirinya tak memasukkan nama Eliano di bangku cadangan di laga kali ini. Soal Eliano tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik. Masih sulit bagi dia untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih keputusan itu, kata Shin dalam konferensi pers selepas pertandingan. Eliano tak sendirian. Shintayong juga memutuskan tidak melibatkan Egy Maulana Fikri dan Ramadan Sananta di laga kontra Jepang. Khusus bagi Eliano, artinya sudah dua pertandingan berturut-turut, adik dari Tiani Reinders ini tidak masuk ke line-up tim Nas Indonesia. Sebelumnya, Eliano Reinders juga tidak masuk saat Indonesia kalah 1-2 dari Cina pada 15 Oktober lalu di Qingdao. Eliano sebenarnya pemain serbabisa. Ia mampu bermain di posisi back kanan, sayap, maupun gelandang. Namun performanya masih kalah bersaing dengan pemain lain. Dan tak dimainkannya Eliano di GBK, alhasil saat lagu Tanah Airku diputar, Eliano tak kuasa meneteskan air matanya karena meresapi sekali isi dari lagu yang ditulis oleh Ibu Sud ini. Supporter tim Nas Indonesia secara kompak dan menghayati lagu Tanah Airku sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan pemain di lapangan. Nada lagu ciptaan Ibu Sud ini membuat syahdu suasana di SUGBK seusai hujan malam ini. Ditambah lagi, lirik lagu Tanah Airku pun memiliki makna mendalam. Tampak beberapa pemain tim Nas Indonesia termasuk pemain diaspora, J.I. Zez, turut bersama-sama supporter menyanyikan lagu Tanah Airku. Kekompakan ditambah lirik dan nada lagu Tanah Airku membuat merinding bagi yang mendengarnya. Dan semua pemain pastinya merasakan hal yang sama. Dan terlihat di beberapa potongan video yang beredar, pemain paling terpukul di sini adalah Eliano. Dan itu terjadi karena kekecewaannya belum bisa memberikan sumbang sih terhadap negaranya saat ini. Tak hanya Eliano, Calvin Verdon juga merasakan hal yang sama. Verdon terlihat sangat sedih usai tak bermain maksimal di lagu Tim Nas Indonesia versus Jepang. Verdon seperti halnya dengan Eliano seakan meminta maaf kepada fans Tim Nas. Dengan raut muka berkaca-kaca, Verdon setelah melihat hasil akhir yang cukup mengecewakan bagi dirinya. Bahkan sebelum laga berakhir, Verdon sempat mendapatkan pelukan dari salah satu pemain Jepang yang mengisyaratkan untuk sabar dengan kekalahan ini. Tak hanya menyanyikan lagu Tanah Airku saja setelah laga usai, Namun fans Tim Nas Indonesia melakukan koreo luar biasa yang membuat banyak komentar positif dari dunia. Bahkan oleh Romeni, pemain baru yang akan diproyeksikan membela Tim Nas Indonesia menyaksikan sendiri bagaimana megahnya GBK. Fanatisme fans Tim Nas menarik perhatian oleh Romeni. Ia seakan terbius dengan hikmatnya Gelora Bung Karno yang tak pernah berhenti bernyanyi. Oleh sangat senang melihat gimana gilanya fans Tim Nas dalam beraksi. Oleh merinding ketika mendengar nyanyian Chan dan koreo yang dibentangkan Ultras Garuda. Ini adalah pengalaman pertama saya datang ke stadion. Yang ini terlihat sangat gila dan istimewa, dimana para supporter tak berhenti untuk bernyanyi. Ucap Romeni kepada media. Dan setelah laga ini, STY harus benar-benar menyiapkan squadnya saat kontra Arab nanti. Jika dirinya tak ingin Indonesia terdepak lebih dahulu dalam persaingan menuju empat besar dan kembali melaju ke partai playoff. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!